Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kefirsa pembukaan pendaftaran Paslon, Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2020 akan dibuka September mendatang. Sejumlah persiapan juga tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Jelang Pilkada Serentak Desember mendatang. Dan berikut liputan Muhammad Rehisa dan Jurukamera Alan Indra dari Gedung KPU Republik Indonesia Jakarta. Sebentar lagi Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak tahun 2020. Pendaftaran Paslon Kepala Daerah ini akan dibuka pada tanggal 4 hingga 6 September 2020. Dan seperti kita ketahui saat ini sejumlah partai politik sudah mulai memberikan nama-nama rekomendasi Paslon yang akan berlaga pada Pilkada Serentak Desember mendatang. Sementara untuk penetapan paslon Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 23 September dan sehari berikutnya pada tanggal 24 September akan dilakukan proses pengundian dan juga penetapan nomor urut Paslon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak Desember mendatang. Dan di saat yang bersamaan saat ini Komisi Pemilihan Umum juga tengah melakukan sejumlah persiapan menjelang Pilkada Serentak. Salah satu agenda pentingnya adalah pemuk tahiran daftar pemilih tetap atau DPT. Sehingga saat ini KPU tengah melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemuk tahiran oleh panditia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota hingga ke tingkat provinsi. Yang selanjutnya ini akan menghasilkan daftar pemilih sementara yang akan dilakukan perbaikan. Usai melakukan perbaikan akan berubah menjadi daftar pemilih tetap yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 28 Oktober hingga 6 Desember 2020 yang akan diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara. Selain agenda penting terkait dengan daftar pemilih tetap ini, sejumlah persiapan juga dilakukan untuk masa kampanye pada Pilkada Serentak 2020. Karena masa kampanye ini terbilang cukup panjang selama 71 hari terhitung mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020 yang tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan. Seperti diketahui bahwa Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang akan diadakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Dari Jakarta, Muhammad Reza, Alan Indra, Metro TV.